Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari diskusi tadi yang sudah ambil dari konten pilarnya Pertama edukasi tentang proper Yang pertama silatih Silatih ini Yang kedua di alat musiknya Dan di alat musik ini kita pengenalan Rebana Biang Dan Rebana Biang ini mungkin di luar sini juga bilang ke Rebana Biangnya gimana sih Suaranya gimana dan kekolanya gimana Nah di misata ini adik namanya Rebana Biang Jadi pukulannya adalah Rebana Biang Dan gimana sih cara bikinnya Mungkin beda dari Rebana Biang biasanya Yang pakai bibu pasidakan Dan itu fakir gue bukan ada di baring-baring Jadi ya kan ada sempur Ini pukulnya agak bikin ini Dari alat musik ini Alat musik ini Tau lebi yang tidak terlalu Terima kasih Saya Dara Sabitri Perwakilan dari kontok 2 Ini mempresentasikan Maksud diskusi kami Kami sudah berdiskusi untuk menyalahkan masalah Ini memiliki di kampung selatu Sebenarnya kan kampung selatu tukangan itu lebih dikenal dengan beksinya Sebenarnya selain beksinya banyak banget Ikon-ikon dan terpetal disini Salah satunya adalah jadi pakaian originalnya Alat musiknya korang itu warna hotel Tukangan bandai Ini mempengaruhkan beksi Memiliki kembang lapang sampai di mana Cuman yang kita tambahkan ini adalah beksinya Karena beksinya ini lebih menunda dari sini Dan yang kita pilih dari Kami sudah memilih dari Selompok edukasi Karena kita memilih karena Kita mempromosikan Kita juga ingin memberi Kami sudah mempromosikan Bagaimana sih BX itu, apa sih BX itu, dan apa sih ketinggalan bertambah itu? Namun, dari komodikasi, kita juga memiliki benar-benar masalah, salah satunya dalam praktis, praktis dalam konten. Masalahnya itu adalah kurangnya para audience, audience yang tersarik sama konten kita. Jadi kita berdiskusi, kita telah menemukan dengan apa-apa ini. Jadi kita lalu mengatasi hasil lainnya adalah dengan cara kita ini harus memberikan step-step pada konten kita. Karena ini promo ideasi, maka solusi yang telah kita dapatkan adalah kita ini harus membuat konten yang menarik. Misalnya kita memberi tutorialnya cara menangis kumpulan, kita harus memberi cara gerakan-gerakan bagaimana ini secara yang tepat untuk menangis kumpulan. Jadi terus diterasakan step-step. Misalnya orang pembunuh seperti ini, cara menangisnya bagaimana. Mengapa kita selakukan step-step agar para penelitian paham bagaimana cara menangis kumpulan. Jadi di dalam gerakan yang penting, itu kita harus menambahkan efek. Entah itu boom atau solusi. Karena agar para penelitian paham bagaimana cara menangis kumpulan yang benar dan tepat. Setelah itu di akhir video, kita mampu menambahkan promosi. Ini adalah hal utama. Promosi itu dapat kita lakukan dengan cara menambahkan situs atau media sosial. Atau kita memberikan klik, komen, dan subscribe. Kalau masalah itu terhadapi, maka tujuan kita untuk promosi dan edukasi terlata-lata. Sekian dari saya, kelompok dua. Bukan kan boleh adil keunang. Berkumpulan. Pergiakan ada adalah menunggu teman-teman. Panah. Barang-barang yang bila dukungan ini. Semarang-barang dipakai gunain untuk musyarat gunakan. Diisal pesan tanya, IDA. selanjutnya ada air seorang coba air seperti di bagian bukulanya ada tangan tidak selalu harus bisa juga teguk ada sebagainya bisa dibuat selamat menikmati 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 bisa lebih maju lagi dari sekarang nah, pesen dan pesen gak apa-apa jangan diadu dompangan nah, seperti itu nah, terus yang ketiga, ini ada kultur konten atau kebiasaan nah, kita bisa mendokumentasikan kebiasaan-kebiasaan kita karena budaya ini kan merupakan kebiasaan dari masyarakat makanya dijadikan budaya kita bisa mendokumentasikan mendokumentasikan misalnya kita lagi jalanin jurus jalan-jalan jurus jalan-jalan jurus nah, dulu nah, dulu nah, gitu nah, terus juga tetap pintu itu bisa menjadikan dari kultur konten ini nah, terus ada renong ada topeng belantek musik juga tadi yang disebutkan bisa nah, untuk yang keempat itu ada promosi konten nah, ini sangat penting kalau menurut saya betul sekali karena, kalau kita mempunyai suatu produk itu kita harus promosiin ke orang lain jadi, biar kita berkembang masyarakat tahu nah, udah nah, yang kelima ini ada motivasi konten selain kita mengedukasi kita juga harus memotivasi ke masyarakat agar gak salah langkah nah dari konten-konten ini kita bisa menjadikan edukasi sebagai narasi informasi orang yang bercerita jadi, kita pas lagi konten edukasi ini menjadikan ada yang naratornya di sini ayo aduh siapa? oh, lawan bosnya asli misalkan yang kamu ben Cil ben住 kita menang Terima kasih. Terima kasih.